akhirnya paket yang saya sudah nantikan datang ceritanya nih ipad r5 nya udah keburu datang dua hari kemudian baru lah menyusul si case nya sama tempered glass nya ini nah sekarang kita mau unboxing karena kita harus segera nih mengecek semua produk yang udah kita beli baik itu di toko orange dan di toko ijo untuk paket dari ipad r case dan tempered glass ini dibungkus dengan bagus ya menurut saya dan ini harganya terjangkau harga si ipad case nya ini kalau nggak salah nggak sampai Rp50.000 dan untuk tempered glass nya itu Rp38.000 padahal di saat dulu si harga ipad air case nya ini atau case nya itu di harga Rp70.000 mungkin waktu itu dapetnya lagi promo saya juga nggak tahu dan ini glass nya itu tempered glass nya itu bagus ya kotaknya sekarang kita mau cek nih kayaknya dapet stikernya Oh ya stikernya ini nanti untuk ditempel-tempel tidak di ipad di belakang atau di depan itu bebas kemudian saya mau cek nih untuk case nya ini menurut saya ini cakep ya soalnya warna birunya ini bagus kemudian ini warna baby blue bingku muda dan dibelakangnya itu dok jadi tidak terlalu mencolok kayak gitu dan ini saya suka pilih model kayak gini karena bisa berdiri kayak gini kemudian bisa duduk kayak gini enak untuk ngetik kalau saya dan kita saatnya mencoba untuk mencoba cocok banget ya ternyata warna biru itu dan ini memang perbedaannya di case yang lainnya dalam bagian belakangnya di bagian kameranya itu memang berbeda case nya dan ini pas ya ini terik kan udah merasa itu bagus kalau dia ketat kayak gitu supaya kalau misalkan kita pasang tidak longgar oke nah ini bagiannya rada hati-hati saat kita meletakkan kameranya soalnya kameranya ini menonjol daripada si epit case nya itu nah ini udah kita pasang ini kita coba peragakan berdiri dan itu tapi kalau model yang kayak gini saya nggak recommended ya takut jatuh ya oke dan ini bisa on off ya sekarang kita mau coba untuk statusnya saya sengaja tidak beli epipensil saya pakainya gue gojodok aja soalnya setelah ini saya juga pakai gojodok di iPad iPad 9 saya dan itu aman-aman aja udah dua tahun setelah pemakaian dan ini kita akan coba untuk cas nah ini pakai wireless charging ya jadi aman aja tapi perbedaannya aku pakai gojodok yang ini tidak terdeteksi tidak ada tanpa ini indikator berapa persen pengecasan karena saya beli yang versi di antar 300.000 kecuali teman-teman beli versi 13 13 atau 13 Pro itu udah ada fiturnya nah sekian dulu ini adalah iPad cash airnya dan warnanya warna birunya matching banget sama iPad R5 bluenya ya oke